Kholifah Abu Bakar As-Siddiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anakku kelas 5 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap bersemangat Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita Dalam menerima ilmu Amin ya robbal alamin Alhamdulillah anak-anak hari ini bertemu lagi dengan bukuru Yaitu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Nah tentunya kalian sudah siap ya Oke pada pertemuan sebelumnya Bukuru sudah memberikan tugas kepada kalian Yaitu untuk mencatat Sudah dikerjakan semua ya Baik Nah pada semester 2 ini kita akan mempelajari tentang Hulafa Ur Rosidin Nah kemarin di catatan kalian sudah bukuru berikan Yaitu tentang pengertian dari Hulafa Ur Rosidin Masih ingat? Ya kalau lupa mari kita ingat bersama-sama Dan bisa juga kalian buka catatan kalian Nah jadi Hulafa Ur Rosidin itu berasal dari dua kata Yaitu dari kata Hulafa dan Rosidin Nah Hulafa itu jama dari kata Holifah yang artinya pengganti Nah sedangkan Rosidin itu artinya petunjuk Atau mendapat petunjuk Dari Hulafa Ur Rosidin itu adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Jadi Hulafa Ur Rosidin itu adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah Tugas apa saja Bu? Yaitu sebagai kepala negara Kemudian kepala pemerintahan Dan pemimpin umat Nah sedangkan tugas Kenabian Rasulullah itu tidak bisa digantikan Karena Rasulullah itu adalah Khotamul Ambiya atau nabi yang terakhir Tidak ada nabi setelah Rasulullah Oke Nah sedangkan Hulafa Ur Rosidin itu ada berapa anak-anak? Ya ada empat siapa saja Yang pertama Holifah Abu Bakar Asyidik Yang kedua Holifah Umar bin Hotob Yang ketiga Siapa? Usman bin Afan Dan yang keempat Ali bin Abi Talib Jadi pada semester dua ini kita akan mempelajari keempat Holifah ini Nah hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu Yaitu tentang biografi dari Abu Bakar Asyidik Sudah siap ya sekarang silahkan kalian siapkan buku paket kalian Kalian buka halaman 89 Kita akan mempelajari biografi dari Abu Bakar Asyidik Abu Bakar Asyidik itu dilahirkan pada tahun 573 Masehi yaitu dari lingkungan suku Kurois Nah pada masa kecil Abu Bakar ini diberikan nama oleh ibunya yaitu Abdul Ka'bah Jadi nama kecil dari Abu Bakar Asyidik yaitu Abdul Ka'bah Nah setelah beliau memeluk Islam Nama beliau Abdul Ka'bah itu dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah Nah lengkapnya yaitu bisa kalian simak di buku kalian Abdullah bin Abi Kuhafah bin Usman bin Amer bin Ta'im bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Walib bin Fiher Itu nama lengkap dari Abu Bakar Asyidik Jadi nama kecil setelah lahir diberi ibunya yaitu Abdul Ka'bah Setelah beliau masuk Islam Diberikan nama oleh Nabi Muhammad yaitu menjadi Abdullah Lengkapnya seperti yang ada di buku Nah sedangkan Abu Bakar Asyidik itu gimana Bu? Jadi Abu Bakar Asyidik itu juga merupakan gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad Jadi bakar itu artinya segera Jadi ketika itu Abu Bakar Asyidik itu diajak masuk oleh Nabi Muhammad Beliau itu tanpa berpikir panjang langsung mau memeluk Islam Nah itu arti dari bakar Nah sedangkan Asyidik itu apa Bu artinya? Nah Asyidik itu artinya benar Pembenar Nah jadi beliau itu selalu membenarkan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad Terutama ketika itu ketika peristiwa Israq Mikrod Nah jadi itu ya nama-nama dari Abu Bakar Asyidik Nah sedangkan ayahnya itu bernama Abi Kuhafah Itu ayah dari Abu Bakar Asyidik Sedangkan ibunya itu bernama Umu Khoir Salma Binti Sahar Umu Khoir Salma Binti Sahar Itu ibu dari Abu Bakar Asyidik Nah kedua ayah dan ibunya ini berasal dari suku Kurois Tepatnya dari suku Ta'im Jadi Abu Bakar Asyidik ini berasal dari suku Ta'im Nah sudah bisa dipahami ya Oke Kemudian Silsilah Abu Bakar Asyidik dengan Nabi Muhammad itu bertemu pada Munrah Bin Ka'ab Kemudian Abu Bakar wafat pada Jumatil Awal tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah Yaitu dalam usia 63 tahun Dan beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah Nah sampai disini bisa dipahami Oke sekarang kita lanjutkan Nah Abu Bakar Asyidik ini juga termasuk golongan dari Asabi Kunal Awalun Apa artinya Asabi Kunal Awalun? Ya orang yang paling awal memeluk agama Islam Sahabat dan juga khalifah pertama yang dibayat atau ditunjuk oleh umat Islam menggantikan Rasulullah Nah setelah masuk Islam Abu Bakar itu tidak segan untuk menumpahkan segenap jiwa dan harta bendanya untuk berjuang Apa? Menegakkan agama Islam Nah ketika itu Abu Bakar Asyidik juga pada masa remaja beliau itu belajar mencari nafkah sendiri yaitu dengan cara berdagang Beliau juga berdagang dengan cara yang jujur akhirnya dipercaya oleh banyak masyarakat Kemudian selain itu Abu Bakar juga dikenal sahabat yang pandai dalam ilmu nasab Apa itu ilmu nasab? Ya ilmu nasab itu ilmu yang mempelajari tentang silsilah keturunan Jadi Abu Bakar Asyidik itu orangnya sangat pandai dalam menjelaskan silsilah keturunan Terutama keturunan dari suku Kurois Oke bisa dipahami ya Nah sekarang kita lanjutkan belajar keutamaan Abu Bakar Asyidik Bisa kalian buka halaman 90 Nah itu tadi biografi dari Abu Bakar Asyidik Sekarang kita lanjutkan keutamaan Abu Bakar Asyidik Apa saja? Yang pertama Pembenarkan peristiwa Isrok Mi'rod Peristiwa Isrok Mi'rod itu bukanlah sebuah peristiwa yang dapat diterima oleh akal masyarakat Mekah pada saat itu Rasulullah sangat memahami bahwa kaumnya itu tidak akan mampu melihat atau menyadari keagungan dan kuasa Allah Di saat orang lain mendustakan peristiwa tersebut justru Abu Bakar Asyidik itu membenarkannya Abu Bakar membenarkan Isrok Mi'rod dengan berkata Jika Muhammad SAW berkata seperti itu dia pasti telah berkata jujur Abu Bakar percaya dengan Isrok Mi'rod tanpa ragu sedikitpun Dia berkata sungguh aku tidak ragu sedikitpun atas apa yang dikatakan oleh Muhammad Bahkan lebih daripada itu aku membenarkannya atas berita-berita langit yang datang melaluinya pada waktu pagi ataupun petang Sejak saat itulah Abu Bakar selalu diberi gelar Asyidik Yang artinya apa tadi? Sang pembenar Sikap Abu Bakar yang membenarkan Isrok Mi'rod mempunyai pengaruh sangat besar bagi perkembangan Islam di kota Madinah Jadi itu tadi ya selalu-selalu beliau diberi gelar Asyidik Karena beliau selalu membenarkan peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad Kemudian yang kedua beliau menemani Rasulullah SAW di Gua Sur ketika hijrah Jadi sahabat Abu Bakar ini sangat setia sekali menemani Rasulullah Nah tahun 622 Masehi Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah untuk mencari tempat penyebaran Islam yang lebih kondusif Namun kaum kafir Kurois itu melakukan pengejaran untuk menghalangi niat tersebut Dalam kondisi terdesak Rasulullah dan Abu Bakar memilih masuk ke Gua Sur atau atas petunjuk yang diberikan Allah SWT melalui Malaika Jibril Seperti yang sudah kita pelajari tentang hijrah Rasulullah ke Madinah pada pertemuan sebelumnya Jadi Abu Bakar itu setia menemani hijrah Rasulullah Kemudian yang ketiga beliau menyerahkan seluruh harta untuk jihad Jadi Abu Bakar itu berjuang dengan segenap jiwa raganya untuk menegakkan agama Islam Nah ketika itu pada saat perang tabuk yaitu perang tabuk adalah peperangan terakhir yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah Perang tersebut terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah menghadapi pasukan Bizantium atau Romawi Timur yang berjumlah sekitar 40 ribu pasukan Namun akhirnya tidak ada pertempuran yang terjadi karena diadakan perundingan diantara keduanya Pada peristiwa tersebut Abu Bakar Asidik menginfakkan seluruh hartanya untuk peperangan Hal ini membuat kagum para sahabat lainnya Jadi ini beliau benar-benar jihad dengan memberikan seluruh hartanya Nah salah satunya ketika perang tabuk Nah keutamaan selain itu apalagi Nah bisa kalian simak ya Jadi setelah beliau itu masuk Islam Beliau itu sangat semangat dalam memperjuangkan agama Islam Bahkan beliau juga mengejarkan agama Islam kepada para sahabatnya Nah siapa saja yang sahabat yang berhasil diajak masuk Islam oleh Abu Bakar Di antaranya yaitu Usman bin Anfan Abdurrahman bin Auf Dan Zuber bin Awam Itu sahabat-sahabat yang berhasil diajak masuk Islam oleh Nah apa? Oleh Abu Bakar Asidik Nah hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu semakin erat Setelah Nabi Muhammad itu menikah dengan putri dari Abu Bakar Siapa putri Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi Muhammad? Ya yaitu Sayyidah Aisah Dan selain itu Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad Ia selalu memberikan dorongan, memberikan semangat Dan membela beliau pada masa perjuangan Islam Setiap kali ada suku Kurois yang mengganggu atau mengancamnya Nabi Muhammad itu selalu dilindungi oleh Abu Bakar Asidik Contohnya ketika itu Nabi Muhammad sedang khusus melaksanakan sholat di Masjidil Haram Namun tiba-tiba datanglah Ukbah bin Mu'id Ia langsung mencekik Nabi Muhammad Yang sedang bersujud Nah tentunya keadaan itu sangat membahayakan Nabi Muhammad Nah secara kebetulan Abu Bakar itu datang Ia segera menolong Nabi Muhammad dan mengusir Ukbah bin Mu'id Sampai keduanya itu berkelahi sampai Abu Bakar Asidik itu mengalami luka-luka Jadi itu keutamanya beliau itu sangat mencintai Nabi Muhammad Sampai beliau itu rela terluka untuk melindungi Nabi Muhammad Kemudian Abu Bakar juga tidak segan mengeluarkan uangnya dalam memperjuangkan Islam Salah satunya untuk memerdekakan Budak Kalau tadi diinfakan untuk kepentingan perang Kalau ini beliau juga memerdekakan Budak Salah satu Budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yaitu Bilal bin Robah Nah selain itu beliau juga pernah menggantikan posisi Nabi Muhammad menjadi imam sholat Pada waktu beliau sudah tidak kuat lagi mengimami sholat Nah itulah beberapa keutamaan dari Abu Bakar Asidik Semoga yang bu guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya Nah hari ini kita tadi belajar apa? Biografi Abu Bakar Asidik serta keutamaan Abu Bakar Asidik Nah sekarang tugas kalian apa? Yaitu silahkan kalian membuat 5 soal beserta jawabannya Dari materi yang bu guru jelaskan tadi Kamu tulis 5 soal di buku tulis dan kamu tulis juga jawabannya Mudah kan? Nah soal yang buat kamu sendiri jawaban juga kamu sendiri yang menentukan Bu I mohon kerjakan dengan serius sudah kelas 5 ya Oke mungkin itu ya materi yang bisa bu guru sampaikan Ada kurang lebihnya bu I minta maaf Semoga bermanfaat Sekian dari bu guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax